Nah ini guys posisinya ya Posisi motor Oke guys Ini 2 bulan Kita hidup guys Kita selimutin selama proses Kita mau Niat untuk menjualnya guys Biasa guys Kita mau Turun CC guys Sudah lama Kita sudah hampir 4 tahun guys Oke Nah ini guys Ini semuanya fungsi guys RPM sama speedometernya Cuma jarum-jarumnya ini sudah patah guys Lihat kan Patah ya Jarum speedo Jarum RPM maksudnya Sama jarum speedo sudah patah Tapi berfungsi guys Dan Dan fungsional Mungkin berjalan sesuai dengan Kementerannya Dan kilometernya guys Sudah di Sebentar Sudah di Kilometer 310 ribu 310 ribu 310 Kilometer Guys Ya Ini kilometer dan MPH Karena untuk Perbentukan American style guys Yang ini spesialnya ya Oke 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 ban masih ada sekitar 80% guys ban sinko oke nah yang dimaksud yang gauri itu ininya guys nah ininya nih kalau batoknya atau bracketnya ini semua ori jadi yang diganti tuh headlampnya ini ini enggak ori dan lampunya kita ganti dengan led ya Nah yang orinya tersimpan gak cuma udah putus Hai nggak bisa diganti bohlamnya aja tapi harus gunung dan nggak ada susah deh terus yang tidak ori nah ini guys Hai karburatornya yang dua ini bukan ori guys ini karbu Yamaha rxing jadi yang orinya vakumnya udah rusak dan susah untuk benerinya guys jadi udah sekitar simpan aja dan kita ganti dengan karbu rxking guys terus Oh dan ini guys ini sen yang belakang ya ini bukan bawahnya sebetulnya ini yang orinya itu sama dengan yang depan seperti ini guys nah ini ya bracket itu dari besi guys besi tok besi jadi kuat nah ini setelah dibuka katalog ternyata ini orinya sama dari motor Yamaha cuma RS100 tahun 79 juga juga guys ya tapi jadi ada baiknya juga sih jadi lebih fleksibel tuh Oke Oh iya ini NP guys alias nofever Hai nah supraker harusnya ini ada mata kucingnya cuma kita terpasang guys waktu kita betulin kita enggak rubah posisi ke yang very hard ya Hai ini lupa nggak dimasukin nah sebetulnya seperti ini guys ada mata kucingnya ini tapi kita simpan ada jadi karbu yang ori ada lampu ori ada slongsong shockbreaker ada jadi dikuplit guys bahan belakang semua sama singko dan posisi ada di 80% guys oke kita keliling lagi guys nah ini identitasnya guys oke ini apa namanya bentar kita keliling guys ya nah ini identitasnya guys oke ini apa namanya bentar kita keliling guys ya oke 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 nah nah ini step ori ya cuma kita pakai keleman pakai kawat ini karena si karetnya udah mau lepas guys jadi biar menjaga ke orsinilannya atau bawaannya ini motor bawa ini motor belum pernah ganti jadi kita tapi fungsinya enggak 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 lisi tetap kita bisa pijak disini guys cuma diklaim aja biar nggak copot guys dua-duanya sama udah mau copot ini ya nah posisi ini udah CDI guys bukan platina lagi kita udah ganti dari platina ke CDI CDI punyanya Yamaha Fiction guys terus kiproknya terus koilnya ada di sini kita ganti enggak ori lagi akinya udah ganti yang 16 volt CDI nya ganti juga jadi udah mudah untuk untuk pengapiannya terus apalagi awal ini kuncinya ada tiga guys ini ori ya jadi ada kunci kontak kunci tanky dan kunci jok plus ini ada gantungan buat helmnya guys ya oke nah yang kunci kontak karena seringnya dipakai jadi udah agak kuningnya kelihatan guys oke nah ini kebetulan akhirnya dicabut guys jadi posisi positifnya selama ini dua bulan tidak terkoneksi nah ini dengan apinya ya kita coba untuk yo... ini hai hai hai